Halo semuanya apa kabar? Kembali lagi di Octamotive Garage Ya hari ini saya ingin memperkenalkan keluarga baru Octamotive Garage Yaitu CB500X tahun 2020 Nah ini adalah motor adventure pertama saya ya Karena sebelumnya saya belum pernah memiliki motor adventure Ya kenapa saya memilih CB500X dibanding kompetitor yang lain Karena jujur modelnya keren Modelnya sangat mewah Dan kebetulan karena saya membeli motor ini second Di tahun 2020 ini saya membelinya dengan harga 100 jutaan sekian Dan yang luar biasanya adalah kilometernya baru berjalan 1000 km aja Nanti saya akan tunjukkan di odometernya ya Nah untuk ukuran motor adventure ini benar-benar masih sangat rendah sekali kilometernya ya Karena biasanya kilometernya cukup gondrong kalau motor-motor adventure Karena biasanya dipakai untuk keliling-keliling jarak jauh Bahkan keliling Nusantara menggunakan motor ini Karena memang enak dipakai untuk di jalan biasa maupun semi off-road ya Ya motor adventure ini memang lagi banyak penggemarnya ya Belakangan ini karena buka selain tampilannya ganteng Gagah Bentuknya juga jangkung Motornya sangat nyaman sekali dipakai Jadi untuk boncengan enak Untuk dipakai sendiri enak Untuk dipakai berdiri di atas motor juga enak Karena saya sudah coba ya motor ini Ya motor ini juga sudah dipasang aksesoris Kenalpot ya Thermic Noni Ini original ya teman-teman Harganya kalau di marketplace saya lihat sekitar 10 jutaan ya Ini yang sleep on ya Belum bukan yang full system Nanti di akhir video saya akan coba teson dari motor CB500X ini Dengan penelpot Thermic Noni Gira-gira Keren gak suaranya Simak sampai selesai ya teman-teman Agar kalian bisa mendengar suara dari motor Fonda CB500X ini Nah ini instrument dari dashboardnya ya Cukup keren ya teman-teman Nah ini kalau misalkan kita lihat dari belakang Stangnya udah-udah Pastinya tinggi ya Jadi bagi teman-teman yang tinggi badannya Di bawah 170 cm Cukup PR ya Kalau misalkan Pakai motor ini Karena motornya sangat tinggi Saya yang berpostur 170 cm-an pun Jinjit balet ya teman-teman Cukup Perlu adaptasi dulu ya Kalau misalkan kalian Menggunakan motor ini Nah ini saya coba startup ya teman-teman Disini full digital ya Keren menurut saya Sampilannya cukup informatif ya teman-teman Nah kilometernya bisa kalian lihat Masih 1400an ya Ya ini desain CB500X dari samping ya teman-teman Gimana menurut kalian Desain dari motor ini Apakah Keren gagah Bisa komentar di bawah ya teman-teman Oh iya teman-teman Untuk CB500X ini Di tahun 2022 Sekarang sudah keluar ya Versi terbarunya Yang menggunakan double cakram Dan suspensi depan Upset down ya Dan harganya Saya dengar-dengar menyentuh angka OTR Bali Sekitar 195 jutaan ya Hampir 200 juta Kira-kira menurut kalian Worth it Apa tidak Untuk dibeli ya CB500X Di tahun 2022 Model Terbarunya Bisa komentar juga Di bawah teman-teman ya Nah Untuk informasi juga Bagi teman-teman yang Belum tahu Bahwa CB500X ini Juga mengeluarkan Versi cc kecilnya Yaitu yang 150 cc Desainnya Mirip ya teman-teman Cuman Beda cc nya aja Jadi mungkin Teman-teman yang Budgetnya Belum cukup Untuk membeli Motor CB500 Kakaknya ini Bisa membeli Untuk nyobain Yang CB150X Ya teman-teman Ya Itu saja Mungkin hari ini Videonya Hanya Memperkenalkan Keluarga Baru Dari OctaMotive Garage Next video Mungkin saya akan Pursion ya Teman-teman Jadi teman-teman yang Belum subscribe Silahkan di subscribe Agar tidak Ketinggalan video-video Saya berikutnya Oke Sebelum Selesai videonya Kita Cek sound dulu ya Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!